Kepala Dinas Pariwisata Kota Palembang Sulaiman Amin memastikan tidak ada perayaan pada malam pergantian tahun baru 2024. Hal tersebut sesuai surat edaran bersama dari Pemkot Palembang, Palres Tabes dan Kodim guna menjaga keamanan dan ketertiban. Kepala Dinas Pariwisata Kota Palembang Sulaiman Amin memastikan pada malam pergantian tahun di Kota Palembang tidak digelar acara apapun. Hal tersebut sesuai dengan surat edaran bersama dari Pemkot Palembang, Palres Tabes Palembang dan Kodim guna menjaga keamanan dan ketertiban. Kendati begitu, bagi pihak swasta yang ingin merayakan malam pergantian tahun masih akan dipersilakan. Namun harus mengajukan izin kepada Palres Tabes Palembang untuk mendatangkan artis-artis lokal. Pihak Dinas Pariwisata Kota Palembang memberi dukungan berupa rekomendasi event dan pembuatan surat izin keramaian. Bagaimana Pak peracaraan tahun baru di Palembang? Ya, kalau sementara ini dari pemerintah kita tidak mengadakan Pembaik Kota. Kemarin kita koordinasi juga ke provinsi, sepertinya mereka juga belum ada jadwal. Oh, seperti itu. Mungkin perayaan itu dilakukan oleh pihak swasta atau oleh masyarakat ke hotel-hotel itu silakan. Tapi kalau punya acara pemerintah sendiri tidak ada pertanyaan. Oh, seperti itu. Apa Pak imbawan Bapak sebagai Kepala Dinas Pariwisata terkait tempat pengelola hiburan di Palembang pada saatan baru nanti? Ya, jadi kita kan nanti tahu yang kedua untuk benteng Kota Basar itu jam operasionalnya kita batasi. Oh, baik. Jadi hanya sampai jam 22, jam 10 bagi pengunjung yang main ke sana. Ya. Nah, setelah itu, itu akan ditutup, istilahnya, oleh pol pipi. Oh. Ini batas jam 10. Yang kedua, kita menghimbau kepada masyarakat yang merayakan tahun baru. Contohnya di hotel-hotel, juga bisa menjaga keamanan dan keteripaan. Terutama di pusat-pusat hiburan malamnya. Jangan sampai nanti ada keributan atau kericuan-kericuan yang akan merusak mana dari perayaan itu. Jadi saling menjaga, apalagi sekarang ini, ya, lagi musim rame, wisatawan juga datang, minggu tetap menjaga kesehatan. Kita tetap antisipasi COVID-19, ya, jangan sampai nanti terjadi penyebaran. Tetap menjaga kesehatan, menjaga keamanan, ketertipaan. Saya berharap juga sebagai tuan rumah kita Palembang, mari kita menjadi tuan rumah yang baik. Jangan sampai wisatawan yang datang ke Palembang untuk merayakan tahun baru, mereka merasa tidak yaman, dan akibatnya mereka tidak mau lagi berpunyai ke kota Palembang. Selain giwok citralan Palembang, ada lagi nggak rencana yang lain, Pak, untuk tempat wisata yang baru di 2024? Banyak itu di hotel-hotel, mereka sudah mengajukan izin ke koresta dan sebagainya. Nah, mungkin itu, mungkin mereka ada artis lokal, ada di tempat-tempat hiburan malam juga, mereka akan mendatangkan artis. Nah, semuanya mereka harus ada izin dari Polresta. Nah, tapi kami dari pemerintah kota, usia Dinas Polresta, kita hanya memberikan rekomendasi, hukuman event sebagai syarat untuk penguatan izin ke ramai. Sulaiman menghimbau bagi masyarakat merayakan tahun baru 2024 di hotel agar dapat menjaga keamanan dan ketertiban bersama, menjaga kesehatan serta antisipasi COVID-19.